Kita juga dilatih untuk apa? Mengkikis sifat egoisme kita. Agama itu memudahkan kita agar bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan effort yang sedikit. Kira gimana perasaannya? Bundung ya? Bundung, sedih. Kalau seperti itu, kapan kita mau mulai ibadah? Betul, sensitif tuh. Kita bicara perasaan ini, mohon maaf. Bukan hanya untuk kalangan perempuan. Betul. Kadangkala ini kurang adil ya. Kita menahan diri untuk tidak mendolimi orang lain. Kita nggak bisa bahagiain semua orang. Tapi minimal kita tidak berbuat buruk mendolimi orang lain. Nah ini memang harus ada kesadaran dari dua belah pihak. Kita nggak bisa hidup sendiri. Betul sekali. Mendem di kosan sendiri, hidup nggak? Nggak hidup. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah SWT adalah yang dia sedikit tapi rutin. Terus menerus. Terus menerima kasih. Terima kasih.